Intro Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik Bontang menggelar sosialisasi kelompok informasi masyarakat atau KIM kepada masyarakat di Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Jumat 15 Februari 2019 malam. Giat itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Diskominfotik Bontang dalam mendorong terbentuknya KIM di tiap kelurahan. Kepala Seksi atau Kasih Komunikasi Publik Diskominfotik Bontang, Yude Pancoro berharap, KIM yang akan terbentuk di Kelurahan Api-Api mampu menjadi wadah keterbukaan informasi bagi masyarakat. Nantinya, KIM tingkat kelurahan ini akan dikukuhkan oleh kecamatan, kemudian tingkat kecamatan akan dikukuhkan ke tingkat kota. Kita harapkan kelompok informasi masyarakat yang akan kita bentuk dari Kelurahan Api-Api ini mampu mewadahi dari kelompok informasi masyarakat yang ada di wilayah Api-Api. Jadi, konsepnya adalah KIM tingkat kelurahan yang nantinya dikukuhkan oleh kecamatan dan nanti kita juga akan membentuk kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan yang dikukuhkan oleh wali kota. Nah, seperti itu konsepnya. Lebih lanjut, Yudi menjelaskan, pembentukan KIM juga berdasarkan ketentuan hukum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Garis Miring PER Garis Miring M.cominfo Garis Miring 6 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi. Selain itu, KIM juga berpedoman pada azas Pancasila yang objektif, kredibel, dan terbuka dalam informasi publik. Di samping menjadi jembatan informasi antara pemerintah kepada masyarakat. Terbentuknya KIM yang ada di kota Bontang juga diharapkan memberi keseimbangan informasi. Tidak hanya pada tataran tingkat kota, namun juga ke tingkat kelurahan mampu mendapatkan informasi secara mumpuni. KIM ini sendiri terbentuk dengan empat landasan Undang Ketentuan atau Payu Hukum diantaranya adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sendiri. Jadi dari Undang-Undang atau Ketentuan Payu Hukum yang ada, kita berharap bahwa kelompok informasi masyarakat ini mampu menjadi wadah wahana bagi penyebaruasan informasi masyarakat sampai pada tataran level di bawah. Apabila KIM di kelurahan sudah terbentuk, sebagai pembina KIM tingkat kelurahan, Disko Minfotik Bontang akan melakukan pendampingan dengan memberi pelatihan kepada pengurus dan penggerak KIM yang ada di tingkat kelurahan. Di tahun 2019 ini, Disko Minfotik Bontang akan menginisiasi kelurahan yang belum membentuk KIM dari 10 kelurahan, termasuk kelurahan api-api. Hingga kini dari 10 kelurahan yang diinisiasi, 3 diantaranya telah menyerahkan SK KIM, yaitu Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, dan Gunung Elai. Pada bulan April mendatang, Disko Minfotik Bontang juga berencana mengadakan pekan KIM selama 5 hari dengan mengagendakan beberapa kegiatan seperti pelatihan penggunaan media, pembuatan blog, menulis berbasis aplikasi, lomba drama tradisional, hingga lomba cerdas cermat. Di sisi lain, lurah api-api Andiga Mufti Kuswardani menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya hal itu sangat baik bagi masyarakatnya, khususnya di dalam menyaring suatu informasi. Ia pun berharap pendampingan dari Disko Minfotik ke depannya, sehingga pembentukan KIM di Kelurahan Api-Api bisa berjalan dengan yang diharapkan. Saya rasa kegiatan KIM yang dilaksanakan oleh Kominfo ini sendiri sudah baik untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di Kelurahan Api-Api, baik itu melalui Ketua RP maupun sebagian masyarakat lainnya, agar informasi yang didapat dalam masyarakat ataupun informasi yang akan disampaikan oleh masyarakat ke atas itu bisa tersarik kebenarannya. Dengan adanya solusiasi ini, kami harapkan dengan nanti terbentuk KIM yang ada di Kelurahan Api-Api tetap mendapatkan nampingan dari Kominfo sendiri untuk pelaksanaan ataupun dijalannya KIM yang ada di Kelurahan Api-Api. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skal Tim melaporkan.